Intro Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng melakukan tes urin terhadap 25 orang pegawai RSUD Buleleng Senin 11 Oktober Hasilnya satu orang dinyatakan positif menggunakan narkoba Dari 25 orang tersebut, satu orang dicurigai telah menggunakan narkotika Namun, saat dilakukan tes, Oknum PNS tersebut tidak hadir Sehingga pada saat itu, BNNK meminta kepada Direktur RSUD untuk menyirankan Oknum PNS itu datang secara mandiri ke BNNK Buleleng Kepala BNNK Buleleng Gede Asitawo saat dikonfirmasi Rabu 13 Oktober Mengatakan pihaknya tidak hanya melakukan tes, BNNK juga melakukan penyelidikan mendalam Ternyata, Oknum PNS ini mengajak dua orang temannya yang merupakan pegawai kontrak di tempatnya bekerja Untuk memakai obat terlarang tersebut Pada tahun 2019, Oknum PNS itu pernah menjalani rehabilitasi jalan karena kasus serupa Kini, Oknum PNS tersebut menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Bangli Sementara dua Oknum pegawai kontrak yang terlibat dilakukan pembinaan secara internal Sementara itu, Direktur RSUD Buleleng Dr. Putu Arya Nugraha menjelaskan Dua Oknum pegawai kontrak yang terlibat kasus narkoba tengah dibina secara internal Pihak Rumah Sakit pun memberikan dukungan terhadap tiga orang karyawannya yang tersangkut Kasus narkotika untuk menjalani rehabilitasi Terkait status kepegawaian terhadap tiga orang karyawannya itu Dr. Arya menyebut akan berkoordinasi dengan BKPSDM Buleleng Dari data BNNK Buleleng tercatat 229 orang direhabilitasi 41 orang diantaranya dikirim ke RSJ Bangli untuk direhabilitasi BNNK pun memetakkan kerawanan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, dan Kecamatan Seririt Tim Bali Ekspres melaporkan